Halo Sobat Fakta, hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah berita, yang akhir-akhir ini viral di jejaring sosial. Pesantren Al Zaitun, yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kini viral di media sosial, karena dinilai sesat. Awalnya saya pun mengira itu hanyalah giringan opini belaka, namun, setelah saya telusuri dilansir dari beberapa video yang diunggah di jejaring sosial, memperlihatkan sosok pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, yang bernama Panji Gumilang, beliau merupakan pendiri pondok pesantren tersebut. Pada saat memperingati hari Satu Suro, atau hari tahun barunya orang Islam, pemimpin pondok pesantren Al Zaitun tersebut, diminta oleh sang pembawa acara, agar memberikan sambutan dan doanya di hari perayaan Satu Suro tersebut. Namun, pemimpin pondok pesantren Al Zaitun tersebut malah mengajak semua orang yang hadir, agar mengucapkan salam sambil bernyanyi, menyanyikan lagu, Hafinus Shalom Alehim. Hafinus Shalom Alehim Hafinus Shalom Alehim Sontak, unggahan tersebut pun banyak mendapatkan kritik warganet, karena lagu, Hafinus Shalom Alehim, adalah sebuah lagu kerohanian para orang-orang Yahudi. Hafinus Shalom Alehim Tak sedikit juga warganet yang salah fokus, dengan hadirnya sosok artis yang bernama Luki Hakim. Ia terlihat turut hadir dan ikut juga menyanyikan lagu, Hafinus Shalom Alehim, tersebut. Tak hanya soal lagu kerohanian yang dinyanyikan saat acara perayaan Tahun Baru Islam, pondok pesantren Al Zaitun pun turut mengundang kontroversi, karena aksinya yang melaksanakan ibadah sholat idul fitri, namun safhnya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tak ada pembatas antara safh laki-laki dan perempuan, malah terlihat bercampur bahkan ada perempuan yang terlihat sholat di barisan paling depan. Tak hanya itu, jaraknya pun terlihat sangat berjauhan, tidak seperti orang-orang Muslim pada umumnya yang menunaikan ibadah sholat dengan barisan yang rapat. Ada juga yang terlihat sholat, namun terlihat sambil duduk dan mengepalkan tangannya, seperti orang-orang umat Kristiani saat berdoa. Bahkan, imamnya pun terlihat ada tiga, yang satu sholat sambil duduk, yang satu sholat sambil berdiri, dan yang satunya lagi adalah anak kecil. Menurut Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun tersebut, jika safh antara laki-laki dan perempuan memanglah seharusnya dicampur, kenapa mesti ada pembatas? Memangnya perempuan itu adalah najis. Ungkapnya, lalu, kenapa sholat mesti berjarak-jarak? Karena di Al-Quran menganjurkan umat Islam agar melaksanakan ibadah sholat dengan berjarak, supaya tidak terganggu satu sama lain, ungkapnya. Pernyataan pemimpin pondok pesantren tersebut pun, kini banyak mendapatkan kritikan warganet, bahkan, tak sedikit dari warganet yang mentak akun MUI agar segera-gerak cepat menangani viralnya pondok pesantren Al-Zaitun, yang dinilai telah menyesatkan para santri-santrinya. Bahkan, azan yang dikumandangkan santri pondok pesantren tersebut, terlihat aneh tidak seperti azan pada umumnya. Seorang santri yang tengah mengumandangkan azan, namun ia terlihat sambil menggerak-gerakan tangannya, seperti layaknya orang yang sedang berpidato. Bahkan, yang lebih mengagetkan lagi, Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun tersebut, mengaku jika dirinya menganut mazhab Bung Karno. Yang padahal, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Bukyatul Murtashidin dijelaskan, jika tidak ada mazhab bagi umat Islam kecuali hanyalah mazhab Syafi, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton,